Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT Simak video ini sampai habis ya Ada kisah yang sangat menarik Oke? Kalau kalian menyukai channel tentang sejarah Silahkan tekan subscribe Karena akan ada video lain tentang sejarah Satu, dua, tiga Ting-ting Dalam babat Tanah Jawi diceritakan Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah Putra Maulana Mali Ibrahim Atau menantu Sultan Campa dan Ipar Dwarawati Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Buririh Atau Abu Hurairah, cucu Raja Campa Pergi ke Majapahit mengunjungi bibik mereka Bernama Dwarawati Putri Raja Campa Yang menjadi Permaisuri Raja Brawijaya Raja Campa saat itu merupakan seorang muallaf Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Buririh Akhirnya tidak kembali ke negerinya Karena Kerajaan Campa dihancurkan oleh Kerajaan Vietnam Singkat cerita Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta dan mendirikan masjid Nah, ada kisah unik tentang penjaga kebersihan masjid Bernama Mbah Soleh Cerita kemarin tentang Mbah Bolong Saat menentukan arah Qiblat Itu juga punya kisah yang menarik Yang sangat luar biasa Karamah ya Mbah Bolong Hari ini Mbah Soleh ya Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok Yang biasa menjaga kebersihan Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel gurunya sendiri Hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh Masjid jadi kurang terurus dan kotor Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati Kalaulah Mbah Soleh masih ada Masjid pasti bersih Begitu kata hati Sunan Ampel Seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas Yang biasa dilakukan Mbah Soleh Yang ini membersihkan masjid Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya Peristiwa tersebut Terulang hingga sembilan kali Menurut cerita Menurut cerita Mbah Soleh baru benar-benar meninggal Setelah Sunan Ampel wafat Setiap meninggal Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya Karena meninggal hingga sembilan kali Maka makamnya yang ada di samping Maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel ada sembilan Silahkan dilihat Hari ini ada barangkali Saya belum berziarah ke makam Sunan Ampel Tapi itu cerita yang beredar di masyarakat Masalah kebenaran Wallahu a'lamu bisawab Hanya Allah yang tahu kebenarannya Barangkali apakah cerita ini benar Masalah benar tidak menutup kemungkinan Iya Karena banyak yang Allah bisa berikan kepada orang-orang soleh Orang-orang soleh sebelumnya Orang hati yang suci Banyak hal bisa terjadi yang bahkan tidak masuk dalam logika manusia Tapi kita tidak bisa mengatakan itu iya karamah Atau itu bukan karamah Hanya Allah yang tahu Begitulah cerita yang beredar di masyarakat Yang bisa kita ambil bukan masalah keajaibannya Tapi sifatnya Mbah soleh ini Yang sangat rajin membersihkan masjid Sifat Sikapnya Apa yang bisa kita ambil Sikap, akhlak, budi, pekerti Nyambah soleh ini Yang selalu rajin menjaga kebersihan Silakan ambil itu sebagai pelajarannya Jangan diambil yang aneh-aneh Kalian mau mati berapa kali? Sembilan kali seperti Mbah soleh Mati sekali, selesai Oke? Semoga bermanfaat ceritanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh